Nah, klitnya tuh harus klit look, jadi dia khusus, ini klitnya Kalau kamu beli pedal Shimano Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Dhani Di video kali ini udah lama gak nge-review tetek benek tentang sepeda Nah, jadi kali ini teman-teman, di video kali ini aku mau ngajakin kalian buat nge-review unboxing Sekaligus nge-cek apa aja sih yang ada di dalam look Keo Classic 3 Jadi seperti yang kalian tau, pedal yang aku pake tuh kan pedal look ya kan Kalau orang pake road bike pada umumnya, itu biasanya terbagi jadi dua Antara look atau Shimano Jadi kalau Shimano, dia punya pedalnya sendiri Pedalnya Shimano tuh Shimano 105, Shimano Ultegra, Shimano Dura S ya Basically dia sama kayak groupset Kalau look, nah ini ada look Keo 3 Classic kayak gini Ada atasnya tuh look Keo Max Terus atasnya lagi look Keo Blade Nah, kayak ini Keo Blade, kalau Keo Blade ini karbon Terus atasnya lagi look Keo Blade Carbon Ceramic Kayak gini Sebenernya ada lagi atasnya look Keo Blade Carbon Ceramic Tea Carbon Tea Itu harganya lebih mahal lagi Cuman aku gak mau bahas itu teman-teman Karena di video kali ini aku mau bahas Seri termurah yang ada di look Jadi look Keo Classic 3 Nah, ini harganya ini kisaran sekitar 800 ribuan Yang jelas di bawah 1 juta Dan ini cocok banget buat kalian yang lagi belajar klit Kenapa? Karena dia murah, yang paling murah harganya di bawah 1 juta Terus dia bahannya oke Dan ini tensinya bisa milih teman-teman Tensi itu kekencangan klitnya Kalau yang ini, Keo Classic 3 ini Tensinya itu 8 Jadi dia nyopotnya lebih gampang daripada yang 12 Oke, mungkin langsung kita buka aja Eh, tapi sebelum dibuka aku mau nunjukin dulu Nah, ini teman-teman Ini kelihatan Di sini ada tensi 8 Di dalam boxnya Terus ini kelihatan logo dari look Look itu pabrikan asal Perancis Terus di sini ada kayak gini Cuma ini ke klitek Stickernya Terus ini ada scan Buat garansi dan lain-lain Nah, terus ini ada tulisan original dari Perancis Ini kayaknya ini logo buat Nyubi Nyubi yang ini medium dan expert Gak tau aku ngawur Oke, langsung kita buka ya Yang ini singkirin dulu aja Bukanya di garis gini Kita tarik aja Nah, kalau kalian beli Baru Itu yang di dalam box bakal ada Nemuin kayak gini Terus enaknya lagi kalian dapat klitnya Teman-teman Jadi kalau kalian beli Pedal look Nah, klitnya tuh harus klit look Jadi dia khusus Ini klitnya Kalau kamu beli pedal Shimano Nah, klitnya klit Shimano teman-teman Jadi kalau setelah aku singkirin tetek bengeknya ini Di dalam dos tidak ada apa-apa Kosong 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 Ini aku singkirin ya Cuman ada gini doang Terus isi di dalam box Seperti yang aku bilang Kamu dapat ini Dapat klit Ini lumayan banget Karena apa? Klit ini tuh di luaran harganya sekitar 275.000 Jadi kalau kalian beli Terpisah eceran Ini bakal dihitung 800 Ini berarti 500 ribuan Dan ini 275.000 Lumayan worth it ya Nah, kalau yang kita dapat di dosnya look keoklasik ini Yang warna abu-abu Abu-abu itu yang masih bisa digeser Jadi ada sudut pemiringannya berapa derajat ya Ada keterangannya kok teman-teman Kalau yang hitam Itu dia nggak bisa gerak sama sekali Jadi bener-bener 0 derajat kaki kita bener-bener ngunci teman-teman Disini juga ada baut-baut Dan Ya, buat nguncinya Terus langsung kita lihat Seperti apa sih pedalnya Ini dia pedalnya teman-teman Nah, kalau yang look keo 3 klasik ini Bahannya yang jelas bukan karbon Bahannya kayak Semacam plastik gitu Terus ini kawatnya mungkin besi ya Ini disini dulisan Made in France Jadi ini langsung Buatan Perancis teman-teman Spindelnya ini kromoli Nah, kalau yang ini Dia beda kayak yang Theoblid Tidak terlalu loncer Betulnya kayak gitu teman-teman Terus ini satunya Teman-teman ini yang ada disini itu warnanya hitam ya Hitam polos Kalau kalian beli di luaran Dia ada 3 macam Selain hitam ini ada yang ininya merah Jadi black and red disininya Ada juga yang ininya putih Jadi black and white Kalau yang ada disini itu warnanya hitam biasa teman-teman Nah, ini tadi aku sudah sebutin Spindelnya ini bahannya dari kromoli Terus Nah, ini yang penting teman-teman Berapa sih bobot dari look Teo 3 klasik ini Kalau cuma pedal doang Ini bobotnya 140 gram Per piece Jadi ini bobotnya 140 gram teman-teman Kalau sepasang Plus clipnya Berarti terpasang dengan ininya Itu bobotnya 350 gram Relatif berat Ya, karena dia memang seri termurah dari look Oke teman-teman Mungkin sekian video dari review Look keo 3 klasik ini Ini buat kalian yang baru nyoba Belajar klit Dan pengen Pakai klit yang Punyanya look Itu kalian bisa pilih ini Karena ini ya Kayak yang tadi aku sebutin Yang paling murah Dan bahannya cukup Oke Dan dia udah dapat Klit Jadi Cukup worth it ya Oke, mungkin sekian juga kali ini Kalau pertanyaan dan saran Langsung tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Tetap sehat dan tetap semangat Terima kasih telah menonton!